Hai selamat datang kembali di channel ini doang kali ini saya akan bongkar paket pembelian metrik Apple TV box digital ini saya membeli dengan satu paket yaitu ifi dongle untuk Hai YouTube agar bisa nonton YouTube ini TV box digital ini untuk TV tabung maupun TV LCD yang belum mendukung digital antena digital bisa kalian pakai ini sangat rekomendasi buat kalian semua yang ingin menonton dengan layar yang jernih ini dan pastikan daerah kalian masing-masing sudah tercover sinyal digital bisa kalian cek melalui handphone di Android bisa ini saya akan bongkar isi paket dan box ini yaitu dapat satu buah garansi dan remote dan mendapatkan dua baterai dan kabel RCA dan satu buah unit box TV digital ini saya buka terlebih dahulu Hai dan ini metrik box TV digital cukup kecil nah ini depannya ada LCD Hai LED indikator dan untuk belakangnya ini ada av-in yang dari antena kalian dan out dan ada USB USB HDMI dan kabel RCA yaitu untuk TV tabung untuk RCA ini jika kalian menggunakan TV LCD juga bisa menggunakan HDMI Hai untuk depan juga dari USB biasanya untuk USB dongle jika untuk memutar media itu bisa menggunakan flashdisk di tancapkan di belakang USB yang belakang Oke langsung saja ini saya akan install terlebih dahulu untuk pemasangannya di TV saya menggunakan kabel RCA karena kabel HDMI saya tidak ada sekarang kita tancapkan kabel RCA dari TV ke TV box untuk warna sesuai ada merah kuning dan putih dan kita tancapkan juga kabel dari antena ke antena in seperti ini dan sudah kita akan hidupkan disini saya hanya menggunakan antena antena pendek jadi kemungkinan sinyal juga mendapatkan dikit bisa syukur-syukur mendapatkan sinyal Hai karena ini ada antena enggak terpakai saya ingin uji coba Hai nah tampilan awal akan seperti ini kita pilih av-in Hai nah ini untuk tampilan pertama langsung saja kita Scroll ke bawah pilih cari siaran Hai nah ini akan mencari siaran di TV digital kita akan tunggu sampai selesai ini saya akan percepat karena ini membutuhkan waktu juga cukup lama untuk mempersingkat waktu ini saya cut terlebih dahulu Hai Oke sini sudah selesai ternyata dapat siaran 4 channel karena disini saya menggunakan antena indoor antena biasa ini saya akan coba untuk acara TV ya jaminan pasti 100% jernih karena ini adalah TV digital Hai untuk banyaknya channel itu tergantung wilayah kalian masing-masing bisa kalian cek di aplikasi Android untuk mendapatkan sinyal digital berapa dan antena dan antena eksternal kalian karena disini tetap menggunakan antena eksternal untuk mencari sinyal ini tampilan di TV box digital 001 itu adalah menandakan channel satu dan seterusnya ini adalah wifi dongle ini juga ada paket paket pembelian bisa TV box saja atau dengan paket lengkap wifi dongle ini untuk menonton YouTube pastikan kalian jika ingin nonton YouTube harus ada wifi dongle dan ada jaringan wifi tersebut oke sekarang saya akan sambungkan terlebih dahulu ke wifi nah ini kalian pilih wifi kalian dan silahkan masukkan password nah ini kata sandi yang kita masukkan disini saya ekat terlebih dahulu dan sini sedang menghubungkan ke wifi yang barusan saya masukkan kita tunggu oke disini sudah terhubung jika kalian ingin update silahkan cek di pengaturan disini ada update ternyata ini saya cek ada updatean ini saya update menggunakan wireless atau menggunakan wifi oke bisa menggunakan USB ini adalah update otomatis kita akan tunggu apakah ada perbedaan untuk tampilan ini upgrade sukses otomatis ke reboot akan muncul tampilan seperti ini kita akan coba untuk melihat apakah ada perubahan setelah di update ini ini dan ini masih muncul metrik kita akan tunggu sampai ke menu nah ini masuk ke mode pencarian kembali ini ada perbedaan yang sangat jauh yaitu disini ada mitube dan ada video ada juga tiktok nah ini perangkat lunak upgrade ini barusan saya cek di tinggalkan upgrade sini jika kalian belum upgrade bisa kalian coba lewat sini oke sekarang saya akan coba untuk menu youtube ini memperbarui ini ada musik ada game ada film kalau kalian mencari yang kalian inginkan silahkan klik pencarian disini saya akan contohkan untuk mencari nah ini saya akan coba untuk mencari channel saya sendiri klik ok ini agak lama ini agak lama karena ini manual kalau pengen cepat kalian bisa memilih keyboard bluetooth harganya juga murah tidak sampai Rp50.000 ini saya mencari channel saya klik ok ini sudah muncul ini untuk loading youtube agak lama tapi jika sudah memulai itu berjalan lancar juga semua tergantung jaringan kalian tapi untuk saat memulai biasanya ini memakan waktu agak lama untuk loading seperti ini kalau seperti ini biarin kalian tunggu sampai selesai ok ini sudah selesai sudah bisa loading seperti ini ini adalah untuk menu youtube nya sekarang saya akan coba keluar ini saya akan tes menu me tube ini apaan saya akan coba dan sekarang saya akan coba aplikasi me tube ini ada metrik apple ada metrik bibo indonesia move dan indonesia musik saya akan coba pilih nomor 6 ini film indonesia nah ini sedang memperbarui ini juga akan membutuhkan sebuah internet kalau untuk menonton tipe ini dan sekarang ini masih loading kita akan tunggu nah ini sudah mulai ini adalah aplikasi me tube ini adalah aplikasi me tube yang ada di tvbook ini sekarang saya akan coba untuk pindah untuk tiktok ini juga akan memperbarui apakah kebuka apakah kebuka nah ini adalah sudah terbuka ini adalah tiktok ini juga bisa kalian cari di walang atas pencarian dan ini adalah rekomendasi yang ada di tiktok yang ada di stb oke oke sekarang saya akan coba untuk menu app ini apa isinya menu app yaitu isinya adalah me tube youtube ap tv cuaca video tiktok dan youtube kit ini saya menggunakan versi terbaru yang saya barusan saya update tadi versi 2.5.3 jika kalian beli silahkan cek di pengaturan pembaruan apakah ada pembaruan atau tidak jika ada pembaruan silahkan update jika tidak ada tunggu sampai muncul di menu ini oke saya rasa ini cukup pesan dari tv box ini jika kalian ingin menonton tv silahkan lepas dongle wifi ini karena jika ini tercolok masih ditancapkan tidak bisa menonton tv karena tidak mendapatkan sinyal saya juga kurang tahu apa ini penyebabnya yang jelas jika kalian ingin menonton tv silahkan kalian copot dongle wifi nya jangan dipasang ini saya contohkan ini saya menonton tv dan dongle nya jika saya pasang akan terputus ada logo di pojok kanan paling bawah seperti ini ada logo wifi tersambung otomatis wifi juga terputus tidak ada sinyal jika wifi dongle kita lepas itu akan kembali normal nah seperti ini semoga semoga saja jika ini permasalahan ada di software semoga dari pihak metrik ini untuk memperbarui book seperti ini terima kasih jangan lupa dukung channel terus dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini terima kasih